. Kabar yang cukup mantap, kali ini datang dari negara kita Indonesia, yang kini kabarnya, kerjasama militer Indonesia dan Rusia sudah terjalin sejak lama. Banyak sekali kejadian yang melibatkan kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama militer Indonesia dan Rusia paling tinggi terjadi saat operasi Jayawi-Jaya Trikora. Saat itu Rusia membantu militer Indonesia dengan penjualan alutsista sangat banyak. Belanda lantas Keder mengetahui banyaknya alutsista Rusia yang digunakan militer Indonesia. Kerjasama militer kedua negara lantas tetap berlanjut hingga masa sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu Menhan Prabowo pernah berkunjung ke Kementerian Pertahanan Rusia di Mokso. Deputi Menhan Rusia Kolonel Jenderal Andrei Kartapolov saat bertemu Prabowo menjelaskan jika kerjasama militer kedua negara dalam tren positif. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Deputi Menhan Federasi Rusia Kolonel Jenderal Andrei Kartapolov menyatakan bahwa kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengalami tren positif, jelas kemahan Republik Indonesia pada 26 Maret 2021. Kartapolov menjelaskan jika Rusia tengah menjajaki pengembangan teknis kerjasama militer dengan Indonesia. Ia juga ingin meningkatkan kerjasama militer bersama Indonesia. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan pengembangan teknis kerjasama militer kedua negara dan mengungkapkan kesepahaman atas keinginan yang sama dalam upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara. Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Deputi Menhan Federasi Rusia dalam pertemuan tersebut juga membahas pentingnya membangun dan memelihara kerja sama multilateral dalam format pertemuan para menteri pertahanan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara partner ADMM Plus, jelasnya. Dari sini bisa diprediksi memang Indonesia masih ingin terus melakukan kerjasama militer dengan Rusia. Indonesia menganggap Amerika Serikat, Perancis dan Rusia merupakan supplier alutsista tier 1. Perlu diketahui jika Indonesia memilah negara mana yang mendapat predikat dalam kerjasama pertahanan strategis, Amerika Serikat, Perancis dan Rusia masuk dalam kategori ini. Tapi misalnya Amerika Serikat, mereka belum memasukkan nama Indonesia sebagai negara yang patut diberi kerja sama pertahanan tingkat tertinggi. Kenapa demikian? Sebab Indonesia meminta Amerika Serikat menjual F-35 kepadanya mereka tak mau. Amerika Serikat hanya menjual F-35 ke negara yang ia anggap sejalan dengan kepentingannya. Indonesia terbukti belum sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, memang tak wajib harus sepaham namun setidaknya tak berlawanan arah agar F-35 dijual ke sini. Sementara ciri khas kerja sama pertahanan Indonesia dan Rusia didasari cuma penjualan alutsista. Rusia belum ada niat melakukan alih teknologi kepada Indonesia saat ini. Indonesia pernah meminta alih teknologi kapal selam kilokles tapi segera ditolak Rusia. Meski saat ini Rusia ingin meningkatkan kerja sama militer dengan Indonesia namun sebatas latihan gabungan bersama. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dan Moskow menuturkan jika rasa saling percaya merupakan landasan diplomatik kedua negara. Tingkat rasa saling percaya yang tinggi menciptakan suasana yang mendukung untuk mendorong kerja sama militer dan teknis militer, jelas Lavrov dikutip daritas. Bahkan tanpa gembar-gembor berlebih Lavrov mengungkap Rusia mengirim pasukannya ke Indonesia untuk menjalani latihan perang bersama. Pertemuan staf komando senior diadakan secara rutin, personel militer Rusia berpartisipasi dalam latihan gabungan di Indonesia, jelas Lavrov. Memang beberapa waktu lalu Rusia mengirim pasukannya ke Indonesia dalam latihan angkatan laut bersama negara-negara ASEAN. Terima kasih telah menonton!